Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengumumkan batasan harga tertinggi tes usap atau tes swab mandiri sebesar Rp900.000. Pendetapan harga ini telah melalui kajian selama tiga kali dengan menghitung biaya mulai dari SDM hingga harga alat yang digunakan. PLT Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, menegaskan batasan harga tes usap ini sudah termasuk biaya pengambilan sampel dan pemeriksaan real-time PCR. Abdul Kadir menambahkan Kemenkes dan BPKP akan melakukan evaluasi secara periodik termasuk pengawasan penerapan batasan harga ini ke seluruh fasilitas layanan kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku setelah Kementerian Kesehatan dan BPKP mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas layanan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Selain memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien dan tenaga medis, Riza menyebutkan angka kesembuhan pasien Corona Jakarta semakin meningkat. Riza Patria memastikan seluruh hasarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga menegaskan jika seluruh pasien maupun tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Riza menyatakan angka kesembuhan pasien Corona Jakarta meningkat hingga 82 persen. Angka kematian juga menurun hingga 2,3 sampai 2,2 persen. Pemberlakuan masa PSBB ketat diklaim mampu mengurangi angka pendularan Corona di Ibu Kota. Hari ini saya mengecek langsung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Alhamdulillah. Sesuai dengan laporan yang ada, bahwa angka kesembuhannya terus meningkat sampai 82 persen, angka kematiannya terus menurun sampai 2,3-2,2 persen. Saya melihat langsung, berdialog langsung, berinteraksi dengan para dokter tenaga medis, dengan pasien. Jadi sesuai dengan laporan yang ada, bahwa pelayanannya sangat baik, kita bersyukur.